Assalamualaikum, nah teman-teman hari ini kita akan belajar membuat efek 3D menggunakan InScape disini saya akan membuat sampel menggunakan logo google yang telah jadi seperti ini mungkin ini membuatnya dengan software 3D tapi kita akan coba membuatnya menggunakan InScape disini teman-teman sudah saya buat logo google nya ya coba kita lihat kita ungroup disini sudah menjadi beberapa bagian sesuai dengan porsi warnanya nah lalu kemudian kalau sudah ini tinggal kita block semuanya ya kita group, ctrl G ataupun teman-teman juga bisa pergi ke object lalu disini kita klik group kalau sudah group seperti ini tinggal kita kasih efek nah efek ini kita bisa pergi ke menu part kemudian disini kita ada part effect lalu kemudian paling bawah disini ada namanya add effect nah kalau sudah disini tinggal kita cari namanya perspective kenapa perspective karena gambar ini sedikit agak mereng ya yang sebelah kanan ini agak besar yang ini agak kecil maka disini kita pergi ke edit node lalu kemudian yang bagian atas ini kita tarik sedikit ctrl, tekan ctrl sambil kita tarik ke atas seperti ini oke kalau sudah tinggal kita hop kita naikin lagi turun lagi ke bawah lalu kemudian ini kita klik ya kita disini nah kalau sudah seperti ini teman-teman jangan lupa kita ctrl shift C object to part agar part effectnya tidak berubah nantinya kita ctrl shift C nah kalau sudah seperti ini tinggal kita coba paskan aja teman-teman biar enak ya kita paskan ukurannya disini kira-kira seperti ini lalu kemudian kita tarik nah kalau sudah cocok seperti ini tinggal kita geser kesini ya nah disini intinya teman-teman kita belajar bagaimana cara membuat efek 3D disini nah pertama ini kita duplikat dulu ya ctrl D nah sekarang kita geser tadi yang bagian belakang ini kesini kita bawa paling belakang disini nah kalau sudah tinggal kita ungroup ctrl shift G ya untuk ungroupnya lalu kemudian yang warna merah yang paling belakang ini ya klik lalu kemudian kita ambil sampel warna yang ada disini itu warna yang sudah sama dengan yang disini lalu kemudian yang kuning juga sama kita klik V color kita ambil sampel disini lalu kemudian warna hijau juga sama kita ambil sampel disini dan yang terakhir warna biru nah ini langkah yang kedua tadi teman-teman selain perspektif lalu kemudian yang ketiga kita akan menyambungkan antara kedua titik ini nah caranya kita klik disini ada draw bezir kita pakai draw bezir kemudian jangan lupa teman-teman ya menu zipnya kita aktifkan disini kita klik lalu kemudian kita klik node-nya pastikan bagian 3 ini ya satu pun juga boleh sebentarnya apa namanya di bagian setiap sudutnya ya kita klik disini oke ini struk yang kita hilangkan lalu kemudian ini warnanya sama seperti ini lalu kemudian yang berikutnya warna yang ini agak lebih terang merahnya ya disini boleh kita buat seperti ini sembarangan aja seperti ini lalu kemudian yang ini kita control D dan kita ambil sampel yang kita buat tadi tekan menu part kemudian disini kita intersection dan kalau sudah kita bawa ke belakang seperti ini lalu kemudian kita ganti warnanya agak sedikit lebih cerah oke seperti ini nah ini ada ruang-ruang yang masih belum terisi kalau kita buat seperti ini tuh ya masih belum terisi disini kita isi lagi disini warnanya oke lalu ini kita bawa ke bawah nah sudah seperti ini lalu yang berikutnya yang warna merah disini lagi oke kita samakan warnanya kita bawa ke belakang lalu berikutnya warna hijau disini oke kita samakan juga warnanya disini lalu kita bawa ke belakang dan ini kita akan shift teman-teman kita gabungin aja ini kita gabungin part disini kita klik union nah kalau sudah kita bawa ke atas lagi disini oke lalu yang berikutnya nah disini temannya ada efek hijaunya ya nah disini ada semacam gradian warna putih tinggal ini kita klik gradian disini lalu kita klik disini snapnya kita matikan dulu pergi ke edit object lalu kemudian alpha nya kita naikin kita kasih warna agak sedikit lebih putih kita klik disini tuh ya ada bayangannya disini kemudian ini mungkin kita kasih warna agak sedikit gelap nah oke kira seperti ini lalu kemudian ya disini tadi wah ini terlalu gelap ya warnanya terlalu gelap kita ambil sampel yang ada disini nah kalau sudah seperti ini lalu yang berikutnya disini harusnya harusnya warnanya gelap teman-teman ya kita klik lagi disini tekan shift percentnya untuk aktifkan snapnya lalu kemudian disini kita off ini kita kasih warna biru kita kasih warna biru disini lalu kemudian kita tekan shift kita gabungin dengan ini aja lalu kemudian kita klik part kita union kalau sudah kita bawa ke atas sedikit nah kalau sudah seperti ini sekarang ini agak gelap ya kalau kita gelapkan nanti ini ikut gelap maka disini kita tambahkan objek satu lagi nah seperti ini lalu kemudian kita samakan warnanya yang ada disini kalau sudah ini kita klik ya tekan ctrl D lalu disini kita tekan shift lalu kita intersection disini nah kalau sudah ini kita bawa ke belakang aja oke nah sekarang kita coba tarik garis disini nah disini masih belum rapi ya kita samakan dulu kita bawa ke belakang disini oke sudah rapi nah sekarang warna birunya mungkin disini agak terang ini agak gelap ya kita jadikan kesini ini sedikit agak gelap ini oke seperti ini nah gini caranya teman-teman sudah jadi logo google nya ya nah sederhana sekali teman-teman cara membuatnya ya oke oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke if you're not you 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 Terima kasih telah menonton